Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai menentukan kecepatan pesawat oleh pengamat yang diam di bumi. Materi ini merupakan materi Fisika kelas 12 mengenai teori relatifitas dengan subpokok bahasannya adalah kontraksi panjang. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Perhatikan soalnya, panjang benda diukur saat bergerak menyusut 40% dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter dan C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah Nah jadi disini mengalami penyusutan 40%, artinya panjangnya berkurang 40%. Nah jadi panjangnya menyusut sebesar 40%, sehingga panjangnya menjadi L sama dengan 1 dikurang 0,4 dikalikan dengan panjang dalam keadaan diam, yaitu 1. Jadi 40% ini sama dengan 0,4, sehingga 1 dikurang 0,4 dikali 1 yaitu 0,6 meter. Nah ingat kembali mengenai persamaan untuk relatifitas kontraksi panjang, yaitu L sama dengan L0 akal 1 min B kuadrat per C kuadrat. L0 ini adalah panjang dalam keadaan diam, sedangkan L ini adalah panjang yang mengalami penyusutan. yang ditanyakan adalah P-nya ini, yaitu kecepatan gerak benda. Sehingga kita tinggal masukkan nilainya, L-nya adalah 0,6, L0-nya adalah 1, seperti ini. Nah untuk memudahkan operasinya ini, kedua ruas kiri, untuk memudahkan operasinya ini, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kuadratkan. 0,6 dikuadratkan, akar 1 min B kuadrat per C kuadrat ini dikuadratkan, sehingga seperti ini. Jadi 0,6 dikuadratkan 0,36. Sedangkan akar ini, kalau dikuadratkan akarnya hilang, tinggal 1 min B kuadrat per C kuadrat. Nah 1 dikali akar 1 min B kuadrat per C kuadrat ini, tinggal akar 1 min B kuadrat per C kuadrat, sehingga kalau dikuadratkan akarnya hilang, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan P kuadrat per C kuadrat ini ke ruang kiri Nah, ini tandanya negatif, kalau dipindahkan ke ruang kiri menjadi positif Sedangkan 0,36 ini pindahkan ke ruang kanan, jadinya negatif, sehingga seperti ini P kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,36 Kemudian kurangkan, 1 dikurang 0,36 yaitu 0,64 Seperti ini Kemudian pindahkan C kuadratnya ini, kalikan silang dengan 0,64, sehingga seperti ini P kuadrat sama dengan 0,64 C kuadrat Nah, sekarang tinggal diakarkan Agar P kuadratnya hilang, maka yang di ruang kanan ini harus diakarkan, seperti ini P sama dengan akar 0,64 C kuadrat Kita akarkan masing-masing, yaitu 0,64 diakarkan yaitu 0,8 C kuadrat diakarkan yaitu C Sehingga hasilnya adalah 0,8 C Jadi, kecepatan gerak benda adalah 0,8 C Di mana C-nya adalah kecepatan cahaya Demikian mengenai pembahasan tentang kontraksi panjang Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih